Kita beralih ke informasi lainnya saudara, pihak Kepolisian Sulawesi Tengah akan berjanji menuntaskan kasus tindak kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan saat demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja 8 Oktober 2020. Janji itu disampaikan langsung Kabit Humas Polda Sulawesi Tengah Kombespol Didik Supranoto kepada sejumlah wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Pewarta Foto Indonesia belum lama ini. Didik mengatakan akan memproses kasus ini secara transparan dan tuntas, bahkan sejauh ini sudah sebanyak 28 personil yang telah diperiksa atas kasus tersebut. Semuanya itu adalah, intinya adalah dampak dari terjadinya menurut saya yang enak. Kemudian, setelah ada pelaporan dan sekarang sudah ditindaklanjuti oleh pemeriksaan. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak propang sudah 28 orang. Dan sekarang masih berlangsung, sekarang masih mengantri untuk melakukan pemeriksaan. Diketahui jurnalis yang mengalami tindak kekerasan saat melakukan liput aksi unjuk rasa omnibus lau di Palu berjumlah tiga orang. Sejumlah organisasi profesi jurnalis berharap agar kasus yang menimpa jurnalis ini bisa segera tuntas. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.